hai hai semuanya ketemu lagi dengan channel kesayangan aku sebelum lanjut jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya nah ini dia ide isian snack box atau cemilan yang mudah banget tapi enak sebelum itu kita cek dulu raginya aktif atau enggak ya ini aku pakai 4 sendok makan air air hangat 1 sendok gula pasir kita pastikan gula pasirnya larut dulu ya oke kemudian jika sudah larut kita masukkan raginya kita aduk-aduk sebentar aja jadi sebelum dipakai lebih baik di cek seperti ini ya kemudian kita tutup kita biarkan beberapa menit Oke kemudian kita siapkan bahan lain ini adalah buku nih yang udah aku kukus terus aku hancurin pakai garpu aja ya kalau kalian mau pakai blender boleh setelah halus kita sisihkan lagi kita siapkan bahan lain tepung terigu ada gula pasir gula pasir gula pasirnya 4 sendok makan sesuaikan selera aja kalau gula pasir ya kemudian kita campur lagi untuk detailnya bahannya nanti aku simpan di deskripsi buku aku tulis nanti nah kemudian kita masukin wabu yang udah kita halusin atau yang sudah kita hancurin tadi kemudian kita beri satu butir telur kemudian kita ratain lagi nah kenapa aku suka dipecahin di luar telurnya karena takut telurnya rusak langsung dipecah di situ kan nanti rugi dong nah ini di cek raginya oke mantap sudah aktif kalau udah berpusa gitu nah kita masukin deh kita masukin kita campur sampai merata kemudian kita beri margarin 4 sorry ya 3 sendok makan maksudnya 3 sendok makan terus kita aduk hingga merata kembali ini bagus banget buat isian nah snack box ya untuk cemilan juga nikmat banget terus aku beri pewarna supaya warnanya jadi orange oke kemudian aku tutup selama 45 menit nah ini dia hasilnya kita campurin lagi oke kita beri margarin kemudian kemudian kita masukkan adonan nah aku bikin dua dua cara ya yang satu aku pakai pakai kemudian dengan api yang agak gede nanti aku bikin perbedaannya seperti apa ya ternyata padat banget adonannya jadi dari dua cara ini nanti kalian bisa bedakan mana yang paling bagus ya oke jika sudah semuanya kita beri di atasnya wijen ya ini wijennya sih udah aku sangrai kemudian kita tunggu hingga matang ini udah matang ya langsung kita angkat nah ini dia hasilnya mengembang tapi dikit banget ya karena apinya terlalu panas nah ini aku bikin yang sisanya aku pakai sendok jadi kalau pakai sendok itu kita nggak tekan sama sekali adonannya ya jadi aku lebih rekomendasikan lebih baik pakai sendok seperti ini ini hasilnya lebih menol-menol banget kemudian nah kemudian tuh wijennya kita taburkan pakai tangan aja itu lebih apa ya lebih bagus dan lebih rata gitu daripada pakai sendok jadi ini lebih bagus banget nanti kalian bisa lihat nah ini hasilnya menol banget loh enak banget ini dia lebih ngembang daripada yang tadi itu dan kalau orang isi itu ya lebih baik pakai sendok kalau untuk wijennya lebih baik ditapurin dia oke thank you for watching sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa di like di comment dan di subscribe selamat menikmati